Saudara libur natal dan tahun baru wisatawan memadati kawasan jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya lalu lintas di sepanjang jalan ini macet. Padatnya arus lalu lintas membuat kendaraan yang didominasi mobil pribadi hanya bisa melaju dengan kecepatan maksimal 5 km. Kemacetan juga terjadi di pertigaan yang mempertemukan kendaraan dari arah Braga ke jalan Asia Afrika. Selain kendaraan saudara padatnya lalu lintas juga disebabkan oleh banyaknya pejalan kaki yang memenuhi kawasan Asia Afrika, Kota Bandung ini. Sementara itu saudara arus lalu lintas di jalur wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat ramai lancar. Polisi mengurai kepadatan kendaraan dengan memperlakukan sistem satu arah dari Lembang menuju Bandung di pertigaan Batrik, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Selain itu saudara, saat lantas Polres Cimahi juga menyiagakan petugas bukiti kepadatan. Arus selalu lintas di tol Jakarta Cikampe Karawang terpantau, ramai lancar, baik dari arah Jakarta menuju Jawa Barat dan Jawa Tengah. Keramaian kendaraan juga terjadi di jalur dari arah Jawa mengarah ke Jakarta, tepatnya di kilometer 57. Polisi masih memperlakukan sistem satu arah atau one way di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat karena banyaknya kendaraan yang melintas. Proses sistem satu arah atau one way ke arah Jakarta hingga kini masih tetap berlangsung. Hal tersebut dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan yang berada di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat. Sementara itu saudara, arus selalu lintas di tol Cipali, Purwakarta Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Cirebon, ramai lancar. Puncak arus mudik sudah terjadi pada Sabtu kemarin. Sementara itu arus mudik libur Nataru gelombang kedua diprediksi akan kembali terjadi jelang tahun baru. Sekitar tanggal 29 dan juga 30 Desember 2023. Kita pantau bagaimana kondisi arus selalu lintas terkini di kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Selamat malam Renata. Kondisinya seperti apa? Kalau dilihat di belakang Anda nampaknya sudah ramai lancar begitu. Ya, Yasir dan juga saudara benar sekali memang kalau yang kami pantau di kilometer 57 tempat kami melaporkan ini situasinya kondisi lalu lintas ramai lancar. Kalau kita bandingkan dengan pagi tadi memang cukup berbeda yang dimana sejak pukul 8 memang polisi sudah menerapkan rekayasa lalu lintas kontraflow dari kilometer 47 hingga kilometer 65. Tetapi pada pukul 11 siang tadi polisi sudah memperhentikan rekayasa lalu lintas tersebut. Karena lagi-lagi bisa jadi memang volume kendaraan atau jumlah kendaraan yang melintas di tol Jakarta Cikampek ini per jamnya sudah mulai menurun. Kalau yang kita pantau memang sampai saat ini belum ada tanda-tanda kemudian pihak kepolisian atau penjasa marga akan memperlakukan kembali sistem kontraflow. Tetapi memang kalau kita mengacu pada laman Gitjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, kontraflow ini direncanakan akan terus diberlakukan secara situasional sampai tanggal 24 Desember 2023 yang akan dimulai dari pukul 8 hingga pukul 24.00 waktu setempat. Jadi masih kita pantau nantinya seperti apa eskalasi atau perkembangan dari lalu lintas. Karena lagi-lagi selain sistem kontraflow biasanya juga polisi bisa menerapkan juga sistem one-way tergantung jumlah kendaraan yang nantinya akan melintas per jamnya. Kalau misalnya kendaraan ini di atas 5.500 kendaraan yang melintas per jam ini akan diberlakukan sistem kontraflow. Tetapi kalau misalnya kendaraan ini jumlahnya sudah di atas 8.000 kendaraan per jamnya yang melintas maka pihak kepolisian bisa saja menerapkan sistem one-way di tol Jakarta Cikampek. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Renata Panggal atas informasinya terkait dengan update terkini kondisi lalu lintas di kilometer 57 saudara.